Nama saya Maulana Pagawa, asli dari Wamena, Papua. Saya dan teman-teman suka sekali bermain bersama. Berkeliling kampung, melihat gunung, bermain bola. Seru sekali. Tapi yang lebih seru saat dengar suara gemuruh di langit. Ternyata itu pesawat terbang. Saya penasaran, kira-kira siapa ya yang mengatur arahnya pesawat. Eh, ternyata teman-teman sudah memanggilku dari tadi. Suatu hari, Bapak mengajak saya pergi ke kota untuk melihat pesawat. Wah, besar sekali pesawatnya. Ada juga yang kecil. Pesawat-pesawat itu terbang dengan tertib. Saat saya lagi melihat-lihat, saya didatangi Bapak petugas. Ternyata petugas itu baik. Saya diajak keliling melihat-lihat peralatan untuk mengatur jalannya pesawat. Oh, ternyata ini yang membuat pesawat tertib dan rapi. Saya ingin sekali bisa menjadi Bapak petugas yang tadi. Saat mau pulang, saya dikasih hadiah. Bapak petugas berpesan. Kalau ingin seperti Bapak petugas, saya harus belajar lebih giat lagi. Saat ini, saya lagi persiapan ke New Zealand dalam program beasiswa dari Pemprov Papua. Rencana pendidikannya dua tahun di sana dan satu tahun di Australia. Sepulangnya dari Australia, saya mendapat kabar ada program beasiswa dari R6. Akhirnya, saya mencoba mendaftar. Beberapa bulan kemudian, ternyata saya lolos reksi. Saya bersemangat sekali karena ingat cita-cita saya waktu kecil. Akhirnya, saya punya kesempatan untuk bekerja di dunia penerbangan. Masa-masa pendidikan bagi saya adalah saat-saat yang paling berkesan. Saya senang. Akhirnya, saya bisa diwisuda dan menjadi lulusan terbaik. Tapi, saya juga sedih karena wisudaku ini tidak bisa disaksikan langsung oleh kedua orang tua. Di saat teman-teman yang lain melepas rindu dan kebahagiaan bersama orang tua tercinta, saya hanya bisa berdiri terdiam. Karena mereka kehabisan tiket pesawat untuk bisa datang ke acara wisudaku. Transportasi di Papua itu susah. Semuanya masih mengandalkan transportasi udara. Oleh karena itu, saya bangga menjadi putra daerah Papua yang bisa menjadi bagian dari Airnav Indonesia. Yang nantinya bisa menjadi pengatur lalu lintas penerbangan di Indonesia. Saya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia. Terutama kepada Airnav Indonesia yang telah membantu mewujudkan cita-cita saya untuk turut membangun tanah Papua. Airnav Indonesia tidak hanya memberikan beasiswa kepada putra putri daerah, namun juga memberi lapangan kerja dengan memberi kami kesempatan menjadi karyawan. Untuk putra putri Indonesia, khususnya di Papua, kejarlah mimpi dan cita-citamu dengan semangat. Melalui Airnav Indonesia, saya telah mewujudkan mimpi saya. Dengan semangat dan keyakinan, saya yakin kalian juga bisa. Terima kasih telah menonton!